Intro Guna menyadarkan warga desa akan pentingnya pendidikan Kodim Tapanuli Selatan sosialisasi penyeluhan pendidikan bersama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan Ketua K3S Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan melaksanakan penyeluhan di Desa Siyuhum, Kejamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan tentang pendidikan perlu bagi masyarakat. Kegiatan TMMD ke-111 oleh Kodim 0212 bukan hanya menyasar pembangunan fisik jalan dan jembatan namun lebih dari itu. Kali ini saat gas Kodim Tapanuli Selatan bersinergi dengan dunia pendidikan yakni melakukan penyeluhan dan sosialisasi kepada sejumlah anak remaja usia sekolah yang saat ini belum dapat melaksanakan pendidikan tatap muka di sekolahan. Ada pun tema penyeluhan dan sosialisasi pendidikan kali ini adalah TMMD Wujud Sinergi Membangun Negeri di mana pentingnya sebuah pendidikan bagi generasi muda terlebih di saat dua pandemi seperti ini. Dibantu Haji Darwan Situ Morang, Ketua K3S Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai narasumber penyeluhan dan sosialisasi berjalan lancar, peserta sangat antusias dan bersemangat mendengarkan pencerahan dan satgas Kodim 0212 Tapanuli Selatan dengan Kepala Dinas Pendidikan. Saya Haji Darwan Situ Morang, Kepala Dinas Pendidikan telah memberi penyeluhan kepada masyarakat desa Sihur Kecamatan Kepala Barat Kabupaten Tapanuli Selatan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan motivasi kepada orang tua untuk siap-siap, betul, sungguh, memberikan pendidikan kepada anaknya demi masa depan bangsa dan negara, terutama pengabdian kepada orang tua. Mungkin inilah penyeluhan yang telah-telah disampaikan. Semoga kita berharap, semoga penyeluhan ini bermanfaat bagi masyarakat di desa Sihur yang diserahkan oleh tim TMMD K111-112 Tapanuli Selatan. Apa saja Pak tadi materi yang diberikan Pak? Pendidikan penting bagi masyarakat atau bagi anak-anak demi masa depan anak-anak. Oke, terima kasih Pak. Yang mengharapkan masyarakat terlebih anak usia sekolah memahami betul arti sebuah pendidikan untuk masa depan. Dia juga sangat berterima kasih kepada Satgas Kodip 0212 yang telah membantu tugasnya dan mengadakan penyeluhan dengan seran anak usia sekolah. Dari Tapanuli Selatan, Tim Liputan Satelit TV mewartakan.